Smart Netizen Denpasar TV Channel Haji Bambang Santoso HBS dalam kapasitas sebagai anggota DPD MPR RI Dapil Bali meluangkan kesempatan atau waktunya untuk lebih banyak mendengar aspirasi atau harapan kalangan agamawan atau pimpinan gereja Kristen di kota Denpasar dalam pertemuan tersebut. Sementara di sisi lain kalangan pimpinan gereja Kristen yang hadir dalam pertemuan itu juga menyimak dengan saksama langkah-langkah konkret yang telah diperjuangkan oleh HBS atau UBS dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat di lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Tidak sedikit suara atau aspirasi berbagai elemen masyarakat yang berada di Provinsi Bali yang telah coba diperjuangkan bahkan berhasil menemukan titik kompromi secara politik dengan kawan-kawan di Jakarta, bahkan termasuk membangun suasana harmoni dalam rangka memperjuangkan aspirasi atau kepentingan bersama memajukan Bali dan masyarakat Bali. Nah pertemuan atau tatap muka yang lebih banyak diisi dengan suasana kekeluargaan, suasana harmoni antara Ustadz Bambang Santoso dengan para pimpinan gereja Kristen di kota Denpasar tersebut diharapkan bisa menjadi instrumen yang melembaga ke depan dalam rangka makin memaksimalkan upaya bersama-sama memajukan masyarakat Bali dengan melibatkan semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang identitas yang beragam. Saya kira ini penting karena Bali sendiri sudah dikenal sebagai provinsi atau pulau yang sangat toleran terhadap keberagaman. Dan karena itu aspirasi dari beragam komponen dengan keaneka ragaman identitas tentu harus tetap mendapat tempat harus diberikan peluang untuk diperjuangkan kepentingan atau aspirasinya. Nah pertemuan semacam begini saya kira memang harus terus dilanjutkan. Tidak saja oleh UBS atau Haji Bambang Santoso sebagai salah satu senator dari empat senator, tapi juga oleh seluruh wakil rakyat yang telah dititipkan amanah oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Semoga apa yang dihasilkan dari curhat kebangsaan yang dibangun melalui dialog kebangsaan antara Ustadz Bambang Santoso dan para pimpinan gereja di Kota Denpasar bisa makin diperluas ruang dialognya sehingga makin banyak komponen yang terlibat dalam bersama-sama wakil rakyat mereka memperjuangkan kepentingan untuk kemajuan Bali. Jangan lupa saksikan tayangannya di Denpasar TV Channel. Bye-bye. Ya, selamat malam Pak Haji dan bapak-bapak yang lain. Terima kasih untuk indangannya. Lewat Pak Pendeta Justus. Saya juga terkejut saya diajak, tapi saya senang. Saya senang karena saya bisa ketemu pejuang Bali, pejuang kita. Pak Haji Bambang, terima kasih. Mendengar percakapan dengan Pak Victor yang begitu singkat. Saya lihat tadi, ternyata kita punya masalah ini. Tapi kita memang tidak tahu. Dan bertemu seperti ini kan membuka pikiran kita, membuka, apa namanya, nih, kita punya tugas bersama. Mungkin di atas Pak Haji Bambang yang berjuang. Tapi kita juga di sini punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Dan betul, sungai-sungai itu saya lihat, kan banyak, sekarang ini saya lihat gagal panen itu banyak, Pak Ji, karena kurangnya air. Jadi saya tidak berpikir, tadi saya pikir seperti istilah di kampung itu kena damo. Apa namanya, kena hama. Jadi saya pikir, oh itu biasa. Tapi ternyata, bubetul juga ya, ini karena kalau kita mau jalan ke Singaraja itu kan banyak sungai-sungai kecil. Termasuk di Pegayaman itu kan ada sungai. Tapi sungai itu tidak ada air kalau tidak ada hujan. Persis. Jadi kebetulan memang saya orang Sinaraja soal biasanya. Nah, kan misalnya masalah kemanusiaan, kita saling bersinergi di sini, Pak. Sehingga harmoni itu enak. Ya, Puya, Bu Agustina, Bu Agustiana, masak-masak pendidikan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya di Bali itu 2009. Waktu itu saya lagi studi counseling saya, besinya untuk pendidikan counseling. Jadi akhirnya saya diminta untuk tempat layanan di Beja KM Insinyil di Indonesia di Jalan Belapi, Pak. Dan saya sangat senang waktu tadi Bapak dengan Pak Kitor sempat share tentang bagaimana untuk di Bali kita di depan. Dan itu sangat bagus, Pak. Saya sangat memberikan apresiasi dan mendukung apa yang Bapak lakukan di pusat. Sehingga benar-benar Bali ini tetap terjaga toleransinya dan kita bisa bermasyarakat dengan baik dan persosialisasi dengan teman-teman dari berbagai agama dan buaya yang ada. Saya senang. Ya, memang saya sudah banyak mendengar tentang Pak Haji Bambang. Cuma, hari ini saya pribadi baru bisa ketemu dengan Bapak, ya, dengan Pak Haji Bambang ini. Tapi, Mas, sebelumnya kami sudah melobi-lobi dengan Pak Haji tentang rencana ini. Jadi, kalau teman-teman khususnya teman-teman kami, Kristiani, bisa hadir hari ini, ya, itu suatu hari yang luar biasa. Saya juga senang, memang saya ingin tahu persisi sejauh mana hal yang sudah dilakukan Pak Haji Bambang sendiri, Pak Haji Bambang. Saya tidak ingin hanya mendengar, ya, kalau kita ayuhkan begitu, kata orang, ya, tapi saya ingin apa yang saya ingin laksun dari Bapak. Dan rupanya juga Pak Haji Bambang sudah memakai. Jadi, bagi kami adalah hari ini kami merasa mendapat satu akun penggunaan. Itu yang saya sampaikan kemudian sama Malah Lumpama. Saya main di Gereja Bapak, Pak. Gereja Bapak Indonesia. Jadi, GBI tidak jauh dari sini. Kami di seberang jalan, Pemuda 2. Oh, Pemuda 2 di sini, ya. Gereja kami adalah gereja yang pertama kali sebelum jadi provinsi, masih sawah-sawah, kami sudah ada di situ, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!